Intro Selamat pagi saudara anda menyaksikan info terkini bersama saya Aisy Gunading Saudara persiapan groundbreaking kawasan industri dan pelabuhan internasional atau KIPI di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan terus dilakukan Bahkan persiapan megaproyek berbasis industri hijau terbesar di dunia itu telah mencapai 70% Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bersama Menteri ATR BPN Sofyan Jalil dan Gubernur Kalimantan Utara Jainal Airifin Paliwang serta Bupati Bulungan Syarwani meninjau lokasi peletakan batu pertama KIPI Tanah Kuning Mangkupadi Tinjauan itu dalam rangka mengecek kesiapan lokasi yang nantinya menjadi tempat peletakan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo pada pertengahan bulan ini Gubernur Kalimantan Utara Jainal Airifin Paliwang mengatakan berdasarkan peninjauan bersama kesiapan lokasi untuk groundbreaking sudah mencapai 70% pihaknya meyakini tidak ada masalah yang berarti jelang dilaksanakannya groundbreaking pada 16 Desember nanti Lebih lanjut Gubernur meminta doa serta dukungan masyarakat Kalimantan Utara agar pada saat groundbreaking oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dilakukan berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan dari Bulungan Muhammad Aras TVRI Kalimantan Utara melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Utara memastikan ada 9 perusahaan manca negara yang akan melakukan investasi di kawasan industri pelabuhan internasional KIPI Tanah Kuning Mangkupadi Kawasan industri pelabuhan internasional KIPI Tanah Kuning Mangkupadi yang akan di groundbreaking pada pertengahan bulan Desember oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo merupakan salah satu proyek strategis nasional sehingga persiapan pembangunannya juga telah direncanakan dengan sangat matang sampai dengan investor yang akan terlibat di dalamnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan usai melaksanakan rapat koordinasi bersama Kepala Daerah dan sejumlah pihak terkait dalam kunjungan kerjanya ke Tanjung Selor, Kalimantan Utara menjelaskan saat ini sudah ada 9 perusahaan manca negara yang telah siap melakukan investasi di KIPI Tanah Kuning Mangkupadi namun demikian Luhut menyatakan perusahaan yang siap membiayai lebih dahulu akan diprioritaskan terkait energi pendukung megaproyek KIPI Tanah Kuning Mangkupadi Menko Luhut mengatakan proyek pembangkit listrik tenaga air PLTA Kayan di Kecamatan Peso juga akan dibangun tahun ini sementara pembangunan dilakukan yang digunakan saat ini adalah energi tambang batu bara dan solar panel sambil menunggu juga konstruksi pembangunan dari hidropower dari Tanjung Selor, Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara melaporkan Saudara pembangunan bendungan di Kecamatan Sepaku Penajam Pasir Utara saat ini diperkirakan mencapai 30 persen pengerjaan pun dipastikan akan terus berlanjut dengan target rampung pada 2024 mendatang Bendungan Sepaku Semoy Penajam Pasir Utara menjadi salah satu infrastruktur di kawasan ibu kota negara baru yang kini tengah dalam proses pembangunan dilansir dari media antara Kaltim kemajuan pembangunan fisik bendungan pun kini diperkirakan telah mencapai 30 persen Campat Sepaku Rizman Abdul menjelaskan proyek pembangunan bendungan Sepaku Semoy ditangani langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerumahan Rakyat PUPR dan ditargetkan rampung pada tahun 2024 mendatang Pembebasan lahan tahap pertama PDA proyek itu juga telah diselesaikan dengan luas 81 hektare pada 2020 sementara untuk konstruksi bendungan dan lahan areal genangan seluas 297 hektare masuk pada tahap kedua yang realisasinya diperkirakan pada akhir tahun ini Saat ini pembebasan lahan bendungan tahap kedua tengah memasuki tahap pengumuman hasil verifikasi lapangan dan persetujuan atas ganti rugi tanah maupun tanam tumbuh dan diharapkan semua pembayaran lahan milik warga yang masuk proyek pembangunan bendungan Sepaku Semoy dapat selesai di tahun 2021 Wilayah kecamatan Sepaku yang masuk dalam proyek pembangunan untuk konstruksi bendungan meliputi Desa Tengin Baru dan Suko Mulyo sementara untuk proyek pembangunan areal genangan bendungan masuk di wilayah Desa Argo Mulyo Berdasarkan data di laman resmi lain dan pengadaan secara elektronik LPSE Kementerian PUPR anggaran pembangunan bendungan Sepaku Semoy tercatat sekitar 676,726 miliar rupiah Bendungan itu nantinya memiliki dari tampung 11,6 juta kubik dengan debit air sungai Tengin Baru sekitar 2.400 liter per detik Pembangunan bendungan Sepaku Sumoy untuk mencukupi kebutuhan air bersih dan bermanfaat sebagai pengendalian banjir serta dijadikan daerah pariwisata waduk dan konversitas atau daerah Aliran Sungai Tengin Baru Tim Redaksi Tefer Galdim melaporkan Saudara kami senantiasa menghimbau kepada Anda untuk mematuhi protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu Indonesia pulih karena kita Saya Aisy Gunadi mewakili rekan yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas Sampai jumpa di video selanjutnya